Halo Saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan militer Amerika melakukan pengiriman bantuan makanan pertama ke Gaza yang diterjunkan dari pesawat udara. Di tengah pernyataan PBB bahwa warga Gaza diambang bencana kelaparan. Beberapa pesawat angkut C-130 Angkatan Udara Amerika Sabtu pagi menerjunkan kargo berisi 38.000 paket makanan siap santap ke Gaza, tempat sekitar 500.000 warga berada di ambang bencana kelaparan menurut PBB. Penerjunan ini berkoordinasi dengan Angkatan Udara Jordania yang mengatakan telah melakukan dua kali penerjunan makanan di Gaza Utara pada hari Sabtu. Para pejabat Amerika menyebut kebutuhan di Gaza bagian utara sangat kritis dan menyarankan agar Gaza dibanjiri bantuan dari semua jalur yang memungkinkan. Namun beberapa badan bantuan mempertanyakan efisiensi dari penerjunan makanan dari udara itu. Penerjunan makanan dilakukan hanya beberapa hari setelah pasukan Israel melepaskan tembakan dekat konvoy truk bantuan. Menurut pejabat Israel, tentara mereka terancam dan sebagian besar korban tewas akibat desak-desakan dalam kekacauan itu. Tapi misi PBB yang mengunjungi rumah sakit terdekat mengatakan sejumlah besar korban mengalami luka tembak. Gedung Putih telah menyuruhkan penyelidikan menyeluruh. Sementara itu awal pekan lalu, Presiden Biden mengatakan ia berharap gencatan senjata bisa dicapai pada Senin ini. Meski kemudian kepada ABC News, Presiden tampak kurang optimistis hal itu bisa tercapai. Saudara, seiring meningkatnya tekanan internasional untuk melakukan gencatan senjata di jalur Gaza, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tampak mengincar peran penting negaranya pasca perang di Gaza. Namun pengamat memperingatkan, kedekatan Erdogan dengan Hamas bisa memicu perlawanan Israel. Dalam kunjungannya ke Cairo, Mesir baru-baru ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan keinginan Turki untuk ambil peran penting pasca perang di jalur Gaza. Turki punya industri konstruksi yang berpengalaman dalam lingkungan menantang di luar negeri. Namun menurut analis, Turki mengincar peran yang lebih besar. Masifnya serangan Hamas ke Israel Oktober lalu, dan sejarah panjang dukungan Erdogan ke Hamas, dikhawatirkan akan memperparah hubungan Israel dengan Turki. Ketidakpercayaan ini bisa mengganjal upaya Erdogan berperan lebih besar, di saat Qatar dan Mesir memegang peran yang lebih besar dalam mengakhiri perang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Beralih ke beragam teknologi terkini yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga Lansia di Amerika Serikat, termasuk robot interaktif dengan kecerdasan buatan yang bisa dijadikan teman saat kesepian, dan teknologi realitas virtual bagi warga yang tinggal di Panti Lansia. Sebuah uji penelitian melibatkan ratusan Lansia juga telah digelar di berbagai kota Amerika. Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga Lansia diajak ngeliling dunia menggunakan pesawat, atau berinteraksi dengan binatang virtual, menggunakan teknologi realitas virtual alias VR. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan Lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerjasama dengan perusahaan VR, Mind Immersive, yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Sebahagian yang menyebabkan memori dengan realitas virtual adalah idea imersive. Jadi, ketika kita mengambil seseorang dari empat panggungan mereka dan memasak mereka ke tempat yang berbeda, mind-mind menganggap itu dengan pengalaman yang berbeda. Mind-mind mengikir bahwa kita sebenarnya berhubungan di dalam realitas itu. Hasilnya, sekitar 80 persen Lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka. Sementara 60 persen menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial. Selain itu, 95 persen staf panti Lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Rakatowa Indonesian Cuisine, sebuah restoran Indonesia di kota Hollywood di negara bagian Florida. Restoran yang memperkenalkan sajian khas Sumbawa ini cukup populer di kalangan para penggemar makanan yang senang mencicipi beragam santapan jenis baru. Bingungnya kita nggak ada to-go box. Kan, walah di Indonesia pakai plastik juga. Gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikatkan sih. Jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef Abe, co-owner Krakatowa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmer's Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef Abe membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan, tapi rasa ada Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatowa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatowa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Abe membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda, dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. Sampai mereka menemukan lokasi ini, yang mereka beli seharga 150 ribu dolar, atau 2,3 miliar rupiah, dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatowa kini melayani 70-an tamu setiap hari. Tapi, makanan dan seasonings hanya eksotik. Dari Hollywood, Florida, Rio Tuasikal, Ariadne Budianto, dan Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA. BUP desapai. Sampai jumpa be. BUP. Sampai jumpa! hereby Devan. tyOUm